Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Pak Eko Buchenville Channel yang membahas tentang bunga kertas Buchenville Bagaimana kabar teman-temanku semuanya Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Dimudahkan segala urusannya Dan dilancarkan rezekinya Amin, amin, ya robbal alamin Pada video kali ini saya akan menjawab Pertanyaan dari Kak Ana Puspita Untuk pertanyaannya seperti ini Pak Spildong bedanya Bengawan Solo dan Eskrim Sakura Oke dan saya akan bantu menjawab Pertanyaan dari Kak Ana Puspita Dan di depan saya ini sudah ada Buchenville Jenis Eskrim Sakura Dan juga Buchenville jenis Bengawan Solo Lalu seperti apa Perbedaan dari kedua jenis Buchenville ini Saya akan menjelaskan untuk teman-teman semua Khususnya untuk Kak Ana Puspita Jenis Buchenville Eskrim Sakura dan Bengawan Solo ini Keduanya memang memiliki warna gradasi Yaitu warna putih dan juga warna pink Untuk Buchenville jenis Eskrim Sakura ini Untuk warna pinknya Ini langsung menyampur Dengan warna putih Seperti ini Untuk jenis Eskrim Ada juga yang seperti ini Warna pinknya ini lebih banyak Dibandingkan warna putih Ada juga yang seperti ini Untuk jenis Eskrim Lalu untuk jenis Bengawan Solo ini Untuk warna pinknya Biasanya berada di pinggir saja Tidak menyampur Seperti jenis Eskrim Sakura Nah seperti ini Untuk jenis Bengawan Solo Untuk warna pinknya Ini biasanya hanya sedikit saja Untuk warna bunganya Lebih dominan ke warna putih Itulah perbedaan Dari bunga jenis Eskrim Sakura Dan juga Bengawan Solo Kemudian untuk Bentuk daun Ini juga berbeda Antara jenis Eskrim Sakura Dan juga Bengawan Solo Untuk Eskrim Sakura Memiliki bentuk daun Berbentuk runcing Atau panjang seperti ini Kalau Bengawan Solo Bentuk daunnya bulat Dan berwarna hijau pekat Seperti ini Jadi kedua jenis Beggenville ini Memang berbeda Baik dari warna bunga Maupun bentuk daun Semoga penjelasan saya Bisa Bermanfaat Bermanfaat Khususnya untuk Kaana Puspita Dan juga untuk Teman-teman semua Khususnya yang baru Mulai kenal dengan Nama Buchenville Atau jenis-jenis Buchenville Semoga video ini Bermanfaat Dan sekian dulu Video dari saya Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi